Sekarang lagi pirel, lagi rame, katanya Al-Jahitul itu sesat Tapi kita tidak menuntut Al-Jahitul, atau kita katakan Al-Jahitul sesat Bukan karena kita, bukan otorotis kita, tetapi lembaga negara harus adil Memastikan bahwa Al-Jahitul itu sesat Ada organisasi namanya MUI, Majelis Pilihan Indonesia, silakan datang Fakwakan, kalau tidak sesat, bersihkan, kalau sesat, fakwakan saja Tua, ada kementerian agama Republik Indonesia Jangan kaya kucing sayur Jangan kaya ayam kampung Datang kesini malam lepas Kalau ada yang salah, cabut, izinnya Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman, akhirnya Al-Jahitul mulai semakin hari, semakin terpojok Dan awal mula pergerakan FEM memicu banyak sekali respon dari masyarakat dan pemerintahan Kenapa tidak begitu? Karena selain kita melihat beberapa fenomena atau kejadian yang telah kita lihat sendiri selama lebih dari sebulan ini, bahkan hampir dua bulan ini, tapi belum ada fatwa apa-apa dari MUI dan lain sebagainya Akhirnya setelah ada demo itu, ya meskipun itu sedikit, tapi impactnya sangat luar biasa Dimana setelah itu, kemenak, wakil gubernur, sampai bupati dari Indramayu memberikan statement tegas, teman-teman Dan di samping itu semua, dari PWNU, dari GMNU, mulai mengeluarkan fatwa Dan ini akan menjadi akhir dari Al-Zaitun, saya kira Karena apa? Al-Zaitun dari hari ke hari, bahkan ketika di demo pun, mereka tidak ada takut-takutnya, teman-teman Bukan cuma takut kepada kepemerintahan, tetapi kepada Allah mereka juga tidak takut Dimana kemarin ketika di demo, mereka bukan bersolawat, bukan menyanyikan lagu-lagu islami, melainkan menyanyikan lagu tradisionalnya orang Yahudi Betapa sombongnya orang ini, betapa sombongnya Allah Akbar Meskipun beberapa LSM sudah memberikan fatwa, bahwa Al-Zaitun ini haram untuk kita menutup ilmu di sana Tetapi selama di sana kegiatannya belum dihentikan Proses belajar-mengajarnya dilanjutkan, sistem ideologinya Panji Gumilang masih tak berjalan di situ Maka, selamanya akan banyak muda-muda di Indonesia akan dibuat menyimpang oleh Panji Gumilang Meskipun kemarin, kemarin ratusan ulama telah datang untuk melakukan musyawarah Bagaimana ke depan kepada Al-Zaitun Tetapi di sini, teman-teman, akan menjadi awal gerakan yang akan lebih besar lagi dari demonstran Akan ada demo-demo yang lebih besar lagi daripada yang kemarin Karena apa? Pembiaran yang telah dilakukan oleh pemerintah Itu membuat masyarakat bergerak sendiri Apalagi sudah ada fatwa sesat dan menyesatkan Dan pemerintah tidak menyegel atau tidak menutup Al-Zaitun Maka, masyarakat dikhawatirkan Masyarakat sendiri yang akan menyegel Masyarakat sendiri yang akan menutup nanti Jadi bagaimana itu? Ya, jadi saya masih berharap semoga pemerintahan, Pemprov, dan Presiden Beserta MUI dan Kemenang memberikan tindakan tegas Ya, karena apa? Sudah sesat dan menyesatkan Dan banyak yang telah disesatkan Nah, baik teman-teman, di video ini saya ingin membacakan suatu petisi atau narasi Pada tanggal 22 Juni 2023 ini Akan diadakan demo besar-besaran Yang katanya berjumlah puluhan ribu Oke, coba kita langsung baca seperti apa petisinya Ya, ini adalah aliansi dari Solidaritas Dharma Ayu Aksi panggilan hati untuk Indramayu Indramayu memanggil Ini yang dikhawatirkan ya Akan terjadi lanjut-berlanjut demo susulan Yang jauh-jauh lebih besar lagi Karena apa? Pembiaran akan membuat masyarakat bergerak sendiri Ya, jangan sampai buat masyarakat bergerak sendiri Wahai pemerintah Silahkan, ayo turun tangan Tutup segel itu Hentikan proses belajar mengajar Al-Zaitun itu Karena berbahaya Banyak juga lahan sengketa di situ Yang dizolimi siapa? Yaitu masyarakat di daerah Al-Zaitun sana Oke, coba kita baca lanjut Ini ada beberapa poin ya teman-teman Yaitu yang pertama Negara harus hadir atas penistaan agama oleh Panjing Milang Cocok, cocok sekali Terus yang kedua Usut tuntas atas penguasaan lahan negara oleh Al-Zaitun Ya, 1200 setar itu Bagaimana? Sebegitu luasnya Wajib itu diusut Terus yang ketiga Kaji ulang perizinan dan administrasi Al-Zaitun Waduh Ini langsung tutup poin ya Terus yang keempat Usut tuntas sumber dana pembangunan Al-Zaitun Nah, yang kemarin ternyata poinnya berbeda dengan ini ya teman-teman Coba baca yang berikutnya Bubarkan Al-Zaitun secara historis berkaitan dengan NII Bukan cuma secara historis Tetapi Sampai detik ini NII Exist Buktinya kemarin Itu teman saya Mantan NII Dia telah dibayat Dan untungnya beliau sadar Dan memilih membatalkan bayatnya Begitu Terus yang keenam Tegakkan supremasi hukum Atas pelapuran Dugaan Pelecehan seksual Oleh Panjing Milang Di Polda Jabar Oh ini yang kemarin nih Ini poin pertama nih yang kemarin Sekarang di poin terakhir Kenapa Ditambah 5 poin Yang ini Harus Dan wajib Pemerintah Untuk turun tangan Jangan sampai Ada demo berjilid-jilid Jangan sampai Terus yang berikutnya Seruan aksi NKRI menolak Ada negara Dalam negara Kalau berbicara masalah negara Di dalam negara Saya sebenarnya kurang sepakat Karena apa Al-Zaitun ini Masih berkomuflase Masih bertalki ya Dimana disitu Panjing Milang Masih memiliki visi-misi Untuk Memperluas kekuasaan Kalau saya disini melihat Al-Zaitun ini Atau Panjing Milang ini Bukan ingin menegakkan Syariat Islam Atau disebut dengan khilafah No Bukan itu tujuannya Tetapi dia ingin Menjadi raja Di atas negara Dan landasannya apa Landasannya yaitu Siapa itu yang dieksekusi mati tuh Kemarin Pendiri NII Itu landasan utamanya Itu dijadikan bahan Untuk Panjing Milang Berkomuflase disitu Untuk Menjadi penguasa Penguasa Al-Zaitun Terus yang kedua Islam Panjing Milang ini Menjadikan Islam Sebagai kendaraan Untuk mengumpulkan Umat Dimana umat-umat itu Untuk dikeruk hartanya Dan untuk diinfakkan Kepada Al-Zaitun Dan Al-Zaitun itu Siapa yang mengelola Itu Panjing Milang Sehingga apa Panjing Milang disitu Dilihat sebagai Seorang raja Dan memiliki Kewasaan yang luas Dan dia memperluas Sedikit demi sedikit Yang pada akhirnya 1200 hektare itu Dikuasai oleh Panjing Milang Dikuasai secara Zolim Teman-teman Ya Ini adalah rumusnya Saya pribadi Telah membaca Kalau Panjing Milang ini Bukan untuk menegakkan Syariat Islam Bukan untuk menegakkan Khilafah Bukan untuk menegakkan Negara Islam No Dia hanya ingin menjadi penguasa Kalau dia memang Ingin menegakkan Syariat Islam Yang pertama itu Bukan untuk Mendirikan negara Di dalam negara Atau menegakkan Negara Islam No Tetapi Mengkokohkan Ajaran Nabi Muhammad Mengkokohkan Atau membakukan Al-Quran al-Hadis Di setiap kehidupannya Tetapi apa? Panjing Milang Tidak menerapkan Ajaran Nabi Muhammad Sama sekali Ingkar kepada Sunnah Bukan menegakkan Agama Islam Ini bukan Khilafah Ini bukan Khilafah Tapi ini adalah Paham Yahudi Atau paham komunis Yang diterapkan kepada Akidah Islam Dan ini Sangat-sangat Berbahaya Dan disamping petisi dari Solidaritas Indra Ma'ayu Ini ada juga selebaran Yang digirimkan Yang dibuat oleh Solidaritas Indra Ma'ayu Yang dimana Coba kita langsung Baca isinya Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenan dengan Kumandang Panjing Milang Di beberapa media Yang menyatakan Al-Quran Hanya karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Bukan kalam ilahi Nah Suatu penistaan terhadap Allah SWT Juga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kami agung-agungkan Serta Serta Femplate Yang menyatakan Tantangan Pada Saat Aksi Damai Forum Indra Ma'ayu Menggugat Yang secara Tidak langsung Menentang masyarakat Indra Ma'ayu Serta Kau muslim Yang secara Tidak langsung Menentang Masyarakat Indra Ma'ayu Serta Kau muslimin Secara keseluruhan Ya Kita lihat saja Di videonya Teman-teman Bahwa Panjigu Milang ini Memberikan pidato Ya pidato Bahwa Ya ancamannya 3000 orang Tapi yang datang Gak nyampe 200 Atau bagaimana itu Itu adalah Pernyataan Dari Panjigu Milang Betapa Congkaknya Betapa Sombongnya Panjigu Milang ini Maka Wajib ini Ya Wajib ini Untuk ditindak Tegas ini Oke teman-teman Kita tunggu Sampai tanggal 22 Juni 2023 Kira-kira Akan ada Tindakan apa Dari pemerintah Dan Kementerian Agama Serta MUI Begitu Oke teman-teman Mungkin itu saja dulu Kita tunggu Seperti apa Video terupdate Dari Al Zaitun Terima kasih Sampai jumpa